Halo guys, gue Raffi. Aku Nisa. Gue putut. Gue putut. Duang lagi ya. Jadi, hari ini kalau misalnya kemarin-kemarin kita udah bahas beberapa hal juga. Nah sekarang nih kita pengen ke arah teknologi. HP, HP. Era digitalisasi. Era digitalisasi. Ini keren banget ya. Jadi, kita bakal ngebahas upcoming yang bakal launching ya. Itu ada iPhone 14. Nah, iPhone 14 ini tuh memiliki fitur-fitur yang sebenernya kalau misalnya kita lihat dari fungsinya ya as is handphone aja gitu. Tapi, menurut contekan ada apa aja sih? Coba di Nis. Baca Nis. Oke, jadi kalau misalnya di iPhone 14 itu yang baru nanti layarnya nih lebih ramping. Terus kayak di atas itu kayak cuma kecil gitu loh. Nggak kayak iPhone-iPhone sebelumnya. Nah, terus kameranya itu lebih unggul sampai 48MP di bagian belakang dan 12MP di bagian depan. Nah, chipnya itu A16 Bionic. Pastinya bakal lebih cepat. Pastinya juga harganya yang lebih mahal dan jangkauannya katanya sih udah 5G. Nah, itu dia. Dan ini sebenarnya relevan banget dengan orang-orang yang selalu ingin mengikuti gaya hidup dan sebagainya. Pasti kayak, oh my god we have to upgrade our phone ke iPhone 14 dan sebagainya. Jadi kayak di antara kita bertiga, itu sudah ada yang termakan oleh gaya hidup tersebut. Siapa tuh Kak? Gak-gak. Botut. Gak-gak eh, balik lagi ya. Maksud gue, gue ntar dulu sebelum ini gue mau nanya dulu nih. Lu kenapa sih mau pindah ke iPhone? Coba. Kenapa tiba-tiba harus iPhone? Kalo Nick, siapa dulu nih siapa dulu? Dari Anies aja. Oh ada lu Nies. Kalo aku ya mungkin lebih gampang kali ya apa-apa kayak. Jujur lu? Serius. Cuma kadang kan cuma kalo ke laptop baru agak ribet ya. Tapi lebih gampang aja sih mau ngapa-ngapain kalo di iPhone tuh. Lebih private gitu ya. Oke. Kalo gue ganti ke iPhone sebenernya gue nih emang udah user iPhone dari dulu. Kalo gue sebenernya dari iPhone 4 gue udah pake iPhone. Tapi gue sempet pindah ke Android karena dulu itu iPhone itu susah kalo nerima kayak Microsoft. Eh kayak Microsoft Office lah kayak Word apa segala. Bahkan kalo di laptop itu kan sekarang dia punya pages kan. Kayak pages untuk kalo Microsoft tuh bakal bayar lagi gitu. Jadi ya kita mah ya SMP, SMA kayak aduh bayar-bayar. Jadi kita pindah Android. Nah sekarang udah user iPhone juga gitu kalo gue tuh. Kalo lu kenapa pindah ke iPhone? Dulu kan lu katanya sing changpong kan. Gak jujur ya gue dulu. iPhone yang paling baru lagi ya? Iya. Gak jujur. Yang diagonal. Nih ya jujur ya gue tuh benci iPhone men. Gue benci banget sampe ngujat iPhone kakak gue tuh. Jadi kakak gue yang cewek itu. Gue dulu tuh gini HP Sony Xperia ZL. Itu HP gue smartphone lah pertama kali. Itu HP gue terus bilang kakak gue beli iPhone 6s ya. Gue hujat. Sumpah gue tuh gak suka iPhone. Gue sampe gue hujat. Terus akhirnya dia ngirim video gitu kayak. Terus tiba-tiba main Instagram nih. Emang gue liat video-video skate kok bagus banget. Pake apa sih kayak gue ngerekam pake HP gue. Kok kaget sebagus kayak mereka kayak. Ternyata jawabannya lah iPhone. Gila. Gila. Jadi udah deh. Engga dong. Kagak gue akhirnya. Kuliah baru punya iPhone. Oh kuliah baru punya iPhone. Kuliah baru punya iPhone tuh semester 3. iPhone apa? iPhone pertama lu. iPhone 7. Nah iPhone 7 ya. iPhone 7 sampe 5 tahun tuh. Nisa iPhone pertamanya apa Nis? iPhone 4 sih. iPhone 4 tuh sama. Berarti udah user iPhone. Udah. Nah cuman nih ya. Kalo misalnya kita mengamati iPhone-iPhone ini ya. Ini menjadi trendsetter di Indonesia juga. Padahal kalo misalnya kita bisa berangkat ke US dan sebagainya. iPhone itu adalah kayak ordinary things aja ya. Yang emang orang-orang udah pake terus ya udah gitu ya. Tapi kalo misalnya disini tuh jadi something yang eksklusif lah gitu ya. Dari orang yang pake dan sebagainya. Gengsi lah ya. Gengsi. 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 Ayo siapa di asal kalian yang pengen banget punya iPhone dan mementingkan gengsi. Aku bang. Aku bang. Kalo kita sekarang mau ngebahas pandangan kita terhadap, pandangan kita terhadap isu yang emang lagi berkembang yaitu. Screenshot. 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 Dari bayarnya terserah sampe sekarang 5 ribu per screenshot. Nah dari putut dulu tuh menurut lu gimana sih nih apa namanya fenomenanya. Karena kita lihat kayak orang bisa bayar screenshot demi orang lain tuh ngeliat kita kayak. Oh nih orang pake iPhone jadi mereka bayar screenshot. Kalo misalnya bahasa sekarang ya flexing lah gitu ya. Flexing bener. Gimana menurut lu? Gua tau itu yang sebelum ada jasa screenshot tuh ada jasa mijaman iPhone ga? Bener. Nyawa iPhone. Perhari. Perhari. 250 ribu. Terus itu gila main cuman buat lu nongkrong doang sama temen-temen lu biar ngeliatin gua pake iPhone nih. Itu gila sih. Gila ya. Mungkin kayak gara-gara apa ya maksud gua ya. Mungkin kayak sekarang apa-apa susah nyari pekerjaan tuh gimana jadi cuma memanfaatin gitu. Iya. Tapi ada juga yang pake jasanya gitu loh. Iya. Banyak-banyak. Katanya ya emang banyak yang pake jasanya juga. Dan terus sebenernya itu membuka peluang pekerjaan sebenernya iya. Membuka peluang bisnis lagi iya. Tapi ya ga tau ya agak ganjal sih sebenernya sih. Sangat memaksakan sih. Nah kalo misalnya itu dari Putut tadi ya. Kalo misalnya dari Anissa nih pandangan lu gimana nih tentang-tentang fenomena itu Nis. Sebenernya ya kayak misalnya kita pun nih misalnya pengguna iPhone gitu ya. Gak terlalu mentingin gak sih kayak SS-nya pake apa. Kayak ya udah screenshot apa sih isi screenshotnya kita butuhnya apa. Gak perlu untuk kayak iPhone-nya atau apanya gitu. Gak penting sebenernya gitu. Apapun handphonenya screenshot ya udah screenshot isinya apa gitu. Kayak ya tadi bener buka lapangan pekerjaan sebenernya. Betul-betul. Tapi memaksakan aja. Iya. Tapi ternyata ini tuh gak cuman ini doang tau. Gak cuman kayak mereka kayak Instagram doang. Ternyata ada Spotify juga iya. Apple Music juga iya. Telegram. Terus Twitter. Sampai segitunya gitu. Kayak chat. Chat tuh ada juga. Bahkan katanya ada yang login juga. Login ke account-nya? Iya. Jadi biar kayak seakan-akan itu akun dia. Dia yang screenshot. Padahal bukan gitu. Itu kayak jadi jual data gak sih? Iya ampun. Terus pasti ada dampaknya dong kalo misalnya kayak gitu. Iya kebocoran data sih pasti. Kebocoran data. Nah itu yang harus jadi perhatian juga ya. Karena kadang kita pengen apa namanya pengen keren. Pengen dianggap orang punya dalam tanda kutip punya. Cuman jadi membayarkan data kita sendiri gitu ibaratnya. Menurut gue sih kayaknya fenomena-fenomena kayak gitu tuh apa ya kayaknya. Kayaknya iPhone nih di Indonesia nih khusus Jakarta ya. Barang mewah banget gitu ya kayaknya. Mungkin ini kali ya. Mungkin balik aja ke pergaulan gak sih? Gantul nongkrongnya dimana ya. Kalo udah nongkrong semua orang kayak gitu. Sedangkan lu ternyata orang yang kurang gitu. Tapi kak map. Sebenernya tergantung kitanya juga gak sih? Iya sih bener. Kayak orang mau kayak gimana kalo kita ingin misalkan. Dan emang itu kemampuan kita yaudah. Iya bener bener bener. Dan kebayang ya kalo misalnya tadi kita bilang bakal ada launching iPhone terbaru. Oh iya iya. Kalo sekarang kan ada jasa iPhone. Apa namanya. Jasa screenshot iPhone mulai dari 8, 10, X. Terus ada 11, 12. Karena kan itu panjangnya beda juga kan ya. Iya iya. Terus 13 ada. 13, 14 nih. Yang atasnya bakal beda lagi. Bakal beda lagi. Ayo siapa yang mau buka peluang bisnis dulu-duluan. Kayaknya sih putut. Atau gak siapapun itu ya. Kita bakal liat. Apakah bakal rame lagi atau engga. Kita liat aja. Emang kapan sih Kak? Rilis si iPhone 14 ini? Nah tut. Kapan tuh? Gue gak tau ya tepatnya. Kayaknya September ini deh. Iya. Antara tanggal 7 atau tanggal 14 ya. Betul. Jadi guys buat lo yang memang pengen tau nih kayak update terbarunya dan sebagainya itu tanggal 7. Tanggal 7 tuh bakal ada kayak apa ya perilisan dalam. Ibaratnya apa aja yang. Fitur-fiturnya. Fitur-fitur baru dari iPhone 14. Bener. Tanggal 9 September itu bakal pre-order dan tanggal 16 kayaknya udah di distribute deh. So you guys have to save the date maybe. Terus udah sih apa lagi ya. Pokoknya ya kita liat aja lah perkembangan tentang isu ini gimana. Semoga sih gak ada semoga sih sebenernya terserah kalo mau nambah silahkan. Gue satu lagi nih. Apa-apa. Ini kan iPhone 14 mau keluar nih ya kan bentar lagi. Untuk. Ya ini kita pengguna iPhone semua kan. Oke. Menurut lo dengan iPhone 14 lo mau langsung ganti gak sih. Gak jujur ya lu. Jujur lagi memang. You have money nih. You have money nih. You have money nih kan. Lu punya duit nih. Lu sanggup tuh buat beli. Terus abis itu iPhone 14 nih. Sedangkan iPhone lu udah lama gitu gak ganti. Lu pengen upgrade gitu ke situ gak sih. Jujur aja gitu. Ini posisinya lu punya duit ya. Lu punya duit dan lu. Dari Anissa deh. Dari Anissa deh. Engga sayang walau punya duit. Kan masih bisa handphonenya. Iya betul. Oke. Iya gue kayaknya. Engga karena gini. Gue pake iPhone 11. Gue pake iPhone 11. Cuman kan ada beberapa fitur-fitur yang emang sekarang sangat amat penting. Contohnya apa? Contohnya dengan membuka. Eh tanpa membuka masker kita bisa unlock iPhone dan sebagainya. Itu kan hal yang penting. Apalagi kita gak tau nih pandemi sekarang ampe kapan dan sebagainya. Jadi kita butuh face-recognized yang tanpa kita buka masker. Sebenernya itu salah satu fitur juga. Cuman kita gak chasing sih. Maksudnya dari yang emang mau ganti pasti gak chasing harus ganti. Engga kita santai aja. Tapi as long as the fiturnya itu mumpuni dan bagus apa segala. Kayak kalau ada toh buat upgrade. Why not? Dan banyaknya kebutuhan sih. Betul. Kalau emang lu masih butuh yang masih lama ya udah. Itu cukup. Iya. Gitu sih. Oke. Gitu aja. Sip. Thank you. Bye bye. Mantap.